Amin Nushin Lempah, Kepala Desa Cubadak Aie Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, mendetapkan desanya sebagai desa pelestarian seni budaya. Ia beserta seluruh lapisan masyarakat desa, bahu-membahu melestari kada seni budaya yang kian hari kian tergerus, terutama oleh generasi muda. Ia berharap upayanya itu dapat mempertahankan pelestarian seni budaya bagi generasi muda di desanya. Beberapa seni budaya Minangkabau dikembangkan di desa Cubadak Aie Utara, diantaranya silat, alat musik tradisional seperti saluang, petatah petitih, hingga tambuat tasa. Upaya kades ini pengembangan dari banyak program desa yang ia laksanakan dan telah banyak mendapat penghargaan dari pihak pemerintah Kota Pariaman. Seperti Kampung Silek, Siskamling, Kader Pelitah, dan program lainnya yang bersinergi dengan program pemerintah Kota Pariaman. Alhamdulillah kami bergerak di bidang seni budaya. Seni budaya tadi itu telah ditunjukkan, diantaranya silat, saluang, ataupun petatah peti, walaupun tambuat tasa. Kemudian dari itu mungkin kami berlanjut, diantara itu kan kesinian terdipusi, kita banyak yang hilang, diantaranya umpamanya Injang, atau Luwambe, atau umpamanya Simarantang. Mudah-mudahan bekerja keras atas nama semua pihak kami desa, mudah-mudahan terujud dan tercapai lendaknya berkembangnya kesinian, seni budaya yang ada di desa kami ini. Saya merupakan bahwa ini sangat, apa namanya, saya apresiat sekali, karena pada tahun 2019 ini kan penyakit sudah dimasukkan sebagai cagar budaya tanpa benda ya, dari UNESCO yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ini suatu terobosan bagi, khususnya di desa ini, untuk penggalakan dan pengorisan seni budaya yang harus diturunkan kepada generasi berikutnya. Demikian saja. Pengembangan seni budaya yang dilakukan oleh Aminus Hinlempa, Kepala Desa Cubadak Aiyah Utara, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini diakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan kepariwisataan Kota Pariyaman nantinya. Seperti yang diungkapkan Husnul, pemerhati kepariwisataan Kota Pariyaman, pada saat mengunjungi kegiatan seni budaya di Desa Cubadak Aiyah Utara, ia meyakini kegiatan ini akan dapat menjadi ajang pelestarian seni budaya, serta menunjang kepariwisataan Kota Pariyaman nantinya. Yedi Rahman, Padang TV